Hotline Paris memang sangat populer, tidak hanya terkenal dengan pembawaannya yang suka pamer, melainkan ia juga dikenal karena suka bikin sensasi. Salah satu trik kontroversialnya adalah show force dengan menyerang lawan. Apalagi mendapat umpan balik dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat menanyakan tentang perlu tidak nyasi rekap jika yang dipakai adalah perhitungan manual berjenjang. Mari kita simak bagaimana sepak terjangnya dalam membela yang bayar. Terima kasih silahkan, pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Yang didihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Sekali lagi, saya hormat saya kepada Pak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah-kuliah komputer. Pertanyaannya apa Pak Otman? Sebentar Pak Otman, tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya, bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara Asaksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Ya? Masih perlu enggak Bapak, masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang yang selalu ngel tentang si rekap ini? Pak Otman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan, kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting, kami menganggap penting. Jadi, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju, karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi, jangan kita mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Silahkan. Baik, yang mulia. Cukup, cukup. Maksud saya, cukup-cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas di ucapkan di sini. Sudah, sudah. Saya sampaikan tadi, silahkan. Pimpinan Sidang, Pak Ketua mohon izin. Untuk supaya keliru kita ya, begini, di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03, itu ada dalil yang mempersoalkan si rekap. Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan si rekap ini? Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan si rekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum seluruh masyarakat Indonesia. Mengetahui dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 01 dan pemohon 03. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak direlepan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih yang mulia atas tangkapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang. Itulah jawaban atas permohonan itu. Bukan lagi si rekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh. Hakim yang akan menjawab. Jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silahkan. Demikian berita dan informasi yang bisa kami sajikan hari ini. Semoga saudaraku semuanya berada dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Salam hormat dari Iwan TV.